Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam Dewan Masjid Indonesia BPTKI DMI menggelar musyawarah nasional dari 21 sampai 23 September 2024 di Hotel De Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ratusan perwakilan dari 26 provinsi menghadiri pembukaan munas hari ini. Dua, tiga, dua, lima, lima. Kita berhubungan ke sana, Maria. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Imam Adaruk Kutni menikaskan BPTKI DMI memiliki peran penting dalam rencana program strategis di masa mendatang termasuk penguatan sinergi antara masjid, keluarga, dan sekolah dalam membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif. Saya saja bahwa penguatan program untuk terjadinya masifikasi kekuatan yang lebih produktif untuk pengiriman anak-anak dari keluarga-keluarga ke sekolah-sekolah berbasis masjid itu lebih penting. khususnya juga masjid sekarang di DMI telah mendorong program masjid ramah anak. Masjid ramah anak itu adalah bahwa anak-anak bisa bermain di masjid disediakan fasilitas kualitas itu maka program ke arah ini saya kira akan juga turut membangun generasi berbasis masjid. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tawaf TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!